Saudara Jemaah Haji yang pamer emas seberat 180 gram, Suarnati Daeng Kanang, hari ini melakukan klarifikasi di kantor Beacukai, Makassar. Pemeriksaan dilakukan selama 4 jam. Suarnati Kanang diperiksa mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia bagian tengah. Didampingi kuasa hukumnya, Suarnati Kanang mengklarifikasi terkait viralnya pemakaian emas usai pulang dari Tanah Suci. Tak mau bicara banyak, selesai diperiksa, Suarnati pun langsung meninggalkan gedung Beacukai, Makassar. Dalam klarifikasi hari ini, pihak Beacukai, Makassar masih memeriksa keaslian emas yang dipakai Suarnati Kanang. Tak hanya itu, pemeriksaan ini juga menemukan nilai total emas yang dibeli dari Mekah, Arab Saudi. Pasalnya, jika mencapai 500 dolar Amerika Serikat atau lebih, atau sekitar 7 jutaan rupiah, maka Suarnati Kanang akan dikenakan pajak. Nanti kami periksa dulu barangnya, apakah itu emas asli atau imitasi, kemudian nanti untuk dilakukan perhitungan pajaknya. Karena memang ada ketentuan impornya, pembebasan 500 USD. Jadi kalau lebih dari 500 USD, lebihnya itu yang nanti diperhitungkan, bebas masuk dan pajak dalam rangka impornya. Kira-kira berapa? Kalau 500 USD sekitar 7 jutaan, sekian gitu ya.